Dalam video kali ini, kita akan membahas perbedaan Google AdWords dan Google AdSense. Apa sih perbedaan dari kedua layanan Google ini? Kita tahu ya, tanpa dijelaskan, Anda pasti sudah mengetahui kalau Google adalah perusahaan rasaksa yang menguasai mesin pencari. Mungkin banyak orang yang belum tahu juga kalau Google memiliki beragam cabang yang dijadikan pemasukan mereka dalam bidang periklanan. Nah, meskipun Google AdWords dan Google AdSense sama-sama milik perusahaan Google, namun yang perlu kita ketahui adalah keduanya sangat berbeda. Nah, apa saja perbedaannya? Nah, Google AdWords adalah di mana kita sebagai pengiklan di Google atau kita yang mengiklan di Google. Kita ingin memasang iklan di Google AdWords dan iklan kita ditampilkan di mesin pencari Google dan juga di website-website atau blog yang menjadi jaringan Google. Nah, jadi kita sangat ingin mendapatkan traffic atau pengunjung dari orang-orang yang menggunakan Google di seluruh dunia. Untuk memasang iklan di Google, tentu kita harus membayar biaya iklan. Nah, ada dua macam pembayaran yang Google gunakan. Yang pertama itu adalah Pay Per Click. Yang kedua adalah Pay Per Million Impression. Dalam video sebelumnya dan video yang akan nanti kita bahas juga akan dijelaskan mengenai hal ini. Google AdSense adalah di mana kita sebagai pemilik website atau blog akan mendapatkan uang dari Google jika kita memasang iklan Google di website yang kita miliki. Jadi, jelas ya perbedaannya. Kalau Google AdSense tadi kita sebagai pengiklan. Tetapi kalau Google, maksud saya kalau Google AdWords kita sebagai pengiklan. Tetapi kalau Google AdSense, ini adalah kita yang menerima uang dari Google. Kita meletakkan iklannya, kliennya Google di website atau blog kita. Nah, sebagai contoh kita lihat seperti ini. Jadi, ini adalah Google AdWords. Google AdWords di mana kita yang akan memasang iklan di Google. Jadi, iklan kita bisa tampil di mesin pencari Google. Nah, ini ya. Ini add-add. Ini iklannya Google. Google AdWords. Nah, ini iklan Google. Yang di atas ada tulisan add, 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 add. Ini di bawah juga ada. Nah, itu adalah Google AdWords. Lalu, Google AdSense. Itu adalah contohnya seperti ini. Ini website viva.co.id. Nah, ini dia meletakkan iklan Google di websitenya dia. Jadi, kliennya Google. Membayar Google dan Google membayar pemilik website ini. Karena dia meletakkan iklannya Google di websitenya atau di blognya. Ini ya, ini viva.co.id. Website. Submit claim juga meletakkan iklan Google di websitenya. Nah, ini iklan Google ya. Nah, ini ya. Ini iklan Google. Kemudian, di sini juga ada. Nah, ini iklan Google. Kemudian, ini juga iklannya Google. Ini juga. Jadi, sudah bisa mengerti ya perbedaan antara Google AdWords dan Google AdSense. Jadi, saya berharap dari penjelasan ini, Anda bisa mengetahui perbedaan keduanya. Jika Anda adalah seorang blogger yang ingin menghasilkan uang dari internet, maka Google AdSense akan menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Tetapi, jika Anda adalah pemilik usaha yang ingin mengembangkan bisnis Anda, maka Anda bisa menggunakan Google AdWords untuk mengembangkan bisnis Anda, mempromosikannya kepada orang-orang lain. Oke, terima kasih.